Halo, di lesson ini saya mau share mengenai bagaimana kita sebenarnya seringkali melewatkan ada banyak nada bagus, seringkali melewatkan ada banyak league bagus, ada banyak line bagus dalam permainan kita ketika kita hanya terpaku pada satu league yang kita pelajari. Misalnya kita bermain di tangan adegi ya, jadi bermainnya seperti ini misalnya Ada satu line simple aja, begini dia Nah ketika kita tidak menganggap ini penting maka kita akan bermain sama aja Nah jadi line itu hanya akan terdengar sekali aja Dan kita akan bosan, padahal jika kita menelah line ini, kita bisa pertama membuat nadanya berubah berbeda tapi sesuai dengan aturan Saya kasih contoh misalnya begini ya Kalau di senar 4, tangan adegi di senar 4 itu berarti 4, ini hampir mirip ya 4, 5, 7, 9, 10, 12 Kalau di bawahnya 4, 5, 7, 9, 11 itu doang bedanya Dan 12 Saya bisa mengurutkannya Kalau tadi begini ya Saya bisa urutkan Tadi 4, 4, 5, 7, 7, 5, 4 Sekarang 5, 7, 9, 9, 5, 9, 7, 5 Kemudian 7, 9, 10, 11, 9, 7 Kemudian 9, 10, 12, 12, 12, 11, 9 Kemudian bisa jadi juga 10, 12, 14, 14, 12, 11 Nah jadi melodinya Nah jadi lebih menarik dia Saya bahkan tidak lagi menggunakan ini misalnya Sorry ya Saya mainin yang dari 9, 10, 12, 12, 11, 9 Nah jadi line yang tadi Sekarang sudah berubah dengan ide dan konsep yang sama Dengan pemikiran yang sama Dia berkembang menjadi berada di posisi yang lain Nah oke Setelah itu Selain kita bisa menggunakannya dalam satu baris Nada Kita juga bisa menggunakannya di dalam Note yang berbeda Senar yang berbeda Misalnya saya pakai Terus saya mainin di Dimulai dari senar 3 Nah misalnya ide awalnya adalah Berikutnya Nah tapi kalau rekan-rekan tidak suka dengan perulangannya Bisa dimajuin saja nadanya Sorry ya Nah Jadi dia Pertama 4, 5, 7 7, 5, 4 Sekarang 5, 7, 9 10 8, 7 6 Nah lebih seru ya jadinya ya Dan Saya bisa Kalau sudah disini Sesuai dengan tangan ada G Jadi Gabungin Nah dari ide Simple banget Bayangkan Kalau saya punya ide Nah bisa lihat Berapa banyak yang saya bisa rubah gitu ya Saya geser Saya segala macam Nah ini berbicara mengenai nada Saya bisa turunin lagi Misalnya Nah jadi 4, 5, 7, 7, 7, 5, 4 Di senar 2 Berarti dia 5, 7, 8 Dan 8, 7, 5 Sekarang kita punya Kalau saya gabungin yang tadi Kalau saya gabungin yang tadi Saya gabungin lagi dari sini Wah Tiba-tiba banyak banget lens saya Saya ulang lagi Sekali lagi Nah banyak ya Kalau saya kesulitannya Adalah sebanyak itu nadanya berkesinambungan Saya kasih space Nah jadi fun ya Dan kemudian Saya bisa membuatnya menjadi Atau Jadi saya 2 di atas 2 di bawah 2 di atas 2 di bawah Banyak banget permutasi Yang bisa kita lakukan Dengan ide dasar Gitu ya Bisa juga saya buat Sekarang dengan ide ini Saya Saya Pas banget Ada di G Berarti saya bisa menggunakan Open string Atau Nah dari ide dasar Nah jadi banyak banget Hal yang kita lewatkan Jika kita hanya mengambil Sebuah line gitar Atau lick gitar Dan mainin Dan kemudian Menganggap itu sudah selesai Padahal Itu bisa dilakukan dengan Sangat banyak Kemungkinan dari nada Sekarang kemungkinan dari Ketukannya Jadi kalau tadi Predictable Kalau gini Gimana Nah nuansanya langsung berbeda kan Jangan dimulai dari ketukan 1 Nah jadi Harus ya kan Sekarang menjadi Lewatkan aja One Two Three Four One Yang penting dia sudah Tidak di satu Itu langsung memberikan Nuansa yang sangat Sangat Berbeda Yang terakhir juga Kita bisa Lakukan adalah Ketika kita bermain begini Selesaikan Dan buat lagi yang lain Saya kasih contoh Sorry Ini contoh ya Jadi bu Jangan diminta gambarnya Jadi ketika saya bermain Nah baru saya masukin lagi yang lain Saya masukin lagi yang lain Saya masukin lagi yang lain Nah Jadi Menyenangkan banget Untuk dimainin Menyenangkan banget Untuk dikembangkan Sehingga dari satu line Kita bisa membuat Banyak banget kemungkinan Bahkan kita Saya bisa bikin begini Sorry Nah gitu kira-kira Kira-kira-kira Jadi rekan-kira-kira Jadi rekan-rekan bisa kembangkan sendiri Ambil satu league Pelajarin tangga nadanya Ini juga akan sangat memudahkan kita Untuk mempelajari tangga nada Karena apa Seluruh bagian neck ini Kita gunakan di dalam Like league kita Di dalam line kita gitu kira-kira Jadi selamat belajar Selamat mencoba Satu line pendek Dan kembangkan secara note Kembangkan secara beat Sehingga permainan kita Tiba-tiba kreatif Hanya dari satu ide yang sangat simple Selamat belajar Selamat belajar